Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi data C atau partisi C ya karena orang banyak yang nyebut data C aja jadi disini saya akan nyebut data C biar gampang dan biar simple aja dan ya untuk cara mengatasi data C yang penuh gitu ya ini ada beberapa caranya jadi disini saya mungkin akan bikin beberapa part dan ini adalah part ke satu kalau kalian mau nonton part 2 atau part 3 dan sebagainya kalian bisa nonton sampai akhir dan nanti akan ada kartunya di ending video ini dan untuk cara yang ke satu sebenarnya gampang banget kalian bisa langsung ke file explorer dan disini kalian kalau ada mungkin disini kayak misalnya data C ya data C disini ada folder yang namanya Windows dan ada folder yang namanya Windows old jadi Windows old ini adalah Windows yang udah bisa dibilang gak kepake gitu ya kalau memang gak kepake kalau mungkin kalian misalnya dibikin tujuannya itu Windows old itu biar kalau kalian misalnya mau balik ke build sebelumnya gitu ya atau mungkin ada file yang sebelumnya kayak ya kayak Windows yang ditumpuk ya jadi kayak Windows yang kayak di install langsung di data C gitu tanpa di format atau di clean install gitu jadi kayak gitu dan ya mungkin kalau kalian misalnya mau balik ke versi sebelumnya misalnya kalian abis update besar-besaran ya misalnya itu bakal terbentuk folder yang namanya Windows old dan kalau kalian misalnya gak mau balik ke Windows old atau mungkin ke versi sebelumnya gitu kayak saya gitu dan saya memang gak butuh juga sih dan saya gak peduli juga gitu karena perbedaan dari versi sekarang sama versi yang dulu tuh kayak cuman tampilan doang gak ada dari format itu gak ada gitu dan sebenarnya untuk cara menghapusnya kalian bisa menghapusnya dengan misalnya dengan Windows gitu kalian klik terus shift delete biar langsung terdelete permanen atau mungkin terkapus permanen tapi saya saran ini sih nggak kayak gitu ya untuk menghapusnya kalian bisa ke disk PC kalian bisa klik disknya data C nya gitu ya atau mungkin partisi C nya disini kita akan klik yang drive tools biasanya kalau kalian klik gitu ya misalnya klik partisinya nanti akan muncul yang namanya drive tools seperti ini kalian klik dan kalian cukup klik yang clean up kalian cukup klik aja dan nanti akan loading kayak gitu dan kalian disini mungkin kalian gak akan melihat folder atau mungkin files yang gede ya karena disini tujuan kita menghapus folder Windows old jadi kalian cukup klik aja yang clean up system files ya tapi ya kalian harus yakin dulu apakah kalian mau balik ke versi sebelumnya atau enggak dan kalau kalian tahu juga sih di kalau kalian pencet shift untuk pas restart ya jadi kalian sambil pencet shift gitu pas restarnya itu nanti bakal ada pilihan untuk go back to previous build atau apalah gitu jadi bisa kayak gitu nah disini kalian bisa melihat disini ada Windows update log files atau mungkin ya nanti akan ada Windows Windows update files apalah gitu dan itu file-nya biasanya gede untuk Windows old gitu atau mungkin ada folder Windows old kalian cukup checklist aja semua dan disini saya enggak ada karena kemarin baru dibersihin itu saya sekitar ada 47 giga and dan ya udahlah gitu ya saya hapus aja gitu file-nya karena ya menghabiskan untuk space SSD saya gitu jadi setelah itu kalian cukup checklist aja semua dan setelah itu kalian klik OK dan nanti akan muncul gitu ya warningnya apakah kalian mau benar-benar menghapus secara permanen atau enggak kalau kalian mau menghapus dan kalian gak akan balik lagi ke previous build cukup kalian klik yang delete dan nanti kalian tungguin sampai beres gitu dan ya beresnya berapa lama tergantung tergantung dari filenya ada berapa gitu file size-nya ada berapa ada berapa giga dan tergantung dari speed laptop atau mungkin PC kalian juga gitu setelah itu kalian cukup tungguin sampai beres setelah itu yaudah gitu nanti kalian bisa melihat apakah data C-nya apakah udah kosong atau belum dan kalau masih belum kosong mungkin kalian bisa cari file-file yang gede dan kalian hapusin kalian pindahin mungkin ke hard disk lain atau kalian misalnya ada partisi lain kalian bisa pindahin ke data C kalian jadi biar kalian bisa merge partisinya gitu jadi ya biar lebih space-nya biar lebih gede gitu ditambah gitu tapi gak bisa kalau C sama D kalian beda atau mungkin data C kalian sama hard disk kalian itu beda gitu karena disini data C saya itu adalah SSD gitu dan untuk data D-nya atau mungkin E, F dan sebagainya HDD itu gak bisa kalau disatuin karena ya beda gitu gak bisa dan ya kalau kayak gitu ya kalian harus ganti SSD dan ya kalian harus beli yang baru gitu ya untuk SSD-nya tapi ya pastiin aja untuk space-nya lebih gede gitu dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya kayaknya ini udah kepanjangan sih videonya tapi semoga aja kalian paham dengan apa yang saya katakan tapi kalau gak paham ya kayaknya memang saya tuh memang ngejelasin agak-agak ribet juga sih memang karena ini sedikit ribet sih ya tapi sebenarnya gampang gitu dan ya memang intinya gampang banget kayaknya cukup ke drive tools dan clean up dan ya udah gitu kayak gitu doang dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for coaching bye-bye selamat menikmati